Eli ada pungbakat, dia bisa jadi petinju. Beta mau jadikan Muhammad Ali, juara dunia. IBF mencopot gelar Elias Pika. Singpapa Eli, kau saya suka si pertandingan bagus. Kau saya tahu apa tentang timnya. Falcon Pictures bekerjasama dengan Prime Video mengumumkan limited seris biopik tentang perjalanan karir legenda tinju Indonesia, yaitu Elias Pikal. Sosok tersebut adalah legenda tinju Indonesia yang pernah meraih gelar juara dunia. Indonesia sempat harum di kancah dunia berkat kepiawannya bermain di dalam ring. Seris Elias Pikal pun disambut hangat oleh penonton danah air. Serial ini digarap oleh PH Falcon Pictures. Sementara itu, penulis skenario-nya dipercayakan kepada Alim Sudio. Karakter Eli akan diperankan oleh atlet sekaligus aktor, yaitu Denny Sumargo. Plot serial akan berfokus pada perjalanan karir Eli selama menjadi atlet. Dibagi dalam enam episode, serial Elias Pikal akan membawa para penonton menyelami kisah inspiratif sang petinju yang masa kecilnya hingga mencapai puncak kejayaan di panggung internasional. Denny Sumargo menjadi aktor yang dipercaya memerankan sosok Elias Pikal oleh sang sutradara, yaitu Herwin Novianto. Produsen Falcon Pictures, Frederica menimpali kisah Eli pantas dan cocok disebarkan ke banyak orang sebab menyimpan banyak pembelajaran dan inspirasi yang bermanfaat. Penonton akan melihat dedikasi, disiplin, dan semangat pantang menyerah Elias Pikal dalam meraih mimpinya. Tak cuma menceritakan dunia tinju saja, seris ini juga menampilkan sisi lain dari Elias Pikal, seperti latar belakang keluarganya hingga kisah percintaannya. Selain Denny Sumargo yang berperan sebagai pemeran utama, seris ini turut dibintangi oleh sederet aktor dan aktris. Di antaranya ada Christine Hakim sebagai mama ana, yaitu ibu Elias Pikal, Bima Sena sebagai Elias Pikal kecil, Dela Dartian sebagai Rina atau istri Elias Pikal, Almarhum Yayu Undru, Doni Alamsyah, Daryu Sinatria, Alfie Alfandi, dan juga Parisa Sem. Elias Pikal merupakan salah satu petinju kebagaan Indonesia dengan sederet prestasinya di ring tinju, baik nasional maupun internasional. Petinju kelahiran Maluku 24 Maret 1960 itu sukses menorehkan namanya dalam jajaran legenda Indonesia dengan mengharumkan nama bangsa ini melalui sektor tinju. Di seris Elias Pikal, kehidupan masa kecil Elias yang penuh dengan kedisiplinan dan dedikasinya di dunia tinju, membentuk karakternya hingga menorehkan beragam prestasi. Ia memiliki bakat menjadi petinju dan sangat menyidolakan Muhammad Ali. Ia bertekad suatu hari menjadi petinju hebat dan kaya agar ibunya tidak susah mencari uang. Awalnya, Elias Pikal tidak mendapat pesetujuan dari ibunya, tapi berkat tekadnya, ia berhasil membuktikan dan berhasil memenangkan berbagai pertandingan. Seiring berjalannya waktu, menjadi seorang Elias Pikal tidaklah mudah. Berbagai masalah dan rintangan terjadi padanya, hingga IBF mencabut gelarnya. Kehidupan Elias Pikal sedari kecil yang menghadapi berbagai keterbatasan, justru menuntunnya menjadi petinju profesional melalui perjuangan yang tidak mudah. Elias Pikal menunjukkan daya juang pantang menyerah dalam meraih mimpi dan cita-cita. Namun, pelatih dan orang-orang sekitar lebih percaya karena Elias Pikal adalah petinju terbaik Indonesia. Berkat dukungan dan keyakinan Elias Pikal, akhirnya ia memutuskan untuk berjuang mendapatkan gelarnya kembali. Melalui serial ini, dapat dilihat dedikasi, disiplin, serta daya juang pantang menyerah Elias Pikal dalam meraih cita-cita dan mimpinya. Serial ini juga akan menceritakan kehidupan di luar ring Elias Pikal, termasuk kisah personalnya yang penuh dengan banyak rintangan. Lalu, bagaimana kisah Elias Pikal untuk mengembalikan gelarnya? Temukan jawabannya di seri Elias Pikal yang akan tayang secara eksklusif di Prime Video Indonesia mulai tanggal 21 Maret 2024. Seri ini akan memiliki 6 episode. Dua episode pertama akan tayang pada tanggal perilisan. Lalu, dua episode berikutnya akan dirilis per minggu hingga 4 April 2024 mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel 4 News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel 4 News. Jangan lupa kirim Super Tank sebagai bentuk respect agar channel 4 News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.